Pasukan Hizmullah dari Lebanon kembali bangkit setelah ledakan pejer serentak yang menggegerkan Lebanon. Kini milisi pro-Iran itu melancarkan pembalasan terhadap Israel pada Kamis 19 September 2024. Media Israel melaporkan, Hizmullah melancarkan serangkaian operasi yang menargetkan pangkalan dan posisi militer Israel. Dalam operasi ini, Hizmullah menggunakan peluru kendali anti-tank ATGM. IDF mengakui dua tentaranya tewas termasuk seorang perwira. Sementara itu, 16 tentara Israel lainnya terluka setelah dihantam langsung rudal anti-tank Hizmullah. Halikopter dan ambulans bergegas mengevakuasi belasan tentara yang berjatuhan akibat serangan Hizmullah tersebut. Di sisi lain, militer Israel merilis identitas dua tentaranya yang tewas. Dalam pernyataannya, mereka yang tewas ialah Mayor Nail Furwasi, komandan kompi logistik di Brigade Regional ke-300 Baram dari Batalion ke-299 dari Magar di Galilea Barat. Sementara prajurit Tomer Karen tewas oleh serangan rudal anti-tank di Gunung Rameh di wilayah Galilea Atas. Dikutip dari Tribunews.com, serangan ini diluncurkan perlawanan Hizmullah pada Kamis 19 September 2024. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.